Halo sob, Samsung tidak hanya meluncurkan smartphone dan tablet baru Samsung juga memperkenalkan aksesori audio TWS terbarunya, yakni Galaxy Buds FE Secara desain, tampilan Galaxy Buds FE serupa dengan TWS Galaxy Buds series kebanyakan Charging case-nya mengusung desain kotak, di dalamnya terdapat wadah untuk mengisi daya 2 earbud Bobot masing-masing earbud-nya adalah 5,6 gram Sedangkan charging case-nya punya bobot 40 gram Masing-masing earbud-nya dilengkapi dengan 3 microphone yang dibadukan dengan one-way speaker Dengan algoritma Deep Neural Network yang didukung AI TWS ini mengedepankan kualitas suara saat melakukan panggilan telepon Sehingga suara yang ada di latar belakang tidak mengganggu suara pengguna Speaker TWS ini diklaim bisa memberikan efek suara bass yang menggelegar Selain itu, TWS ini juga sudah dibekali dengan teknologi Active Noise Cancellation Berkat fitur tersebut, sobat bisa mendengarkan musik dengan puas di tengah keramaian Fitur ini juga bisa dialih fungsikan untuk fitur Ambient Sound agar bisa mendengarkan suara sekitar Galaxy Buds FE sudah mendukung fitur Auto Switch Jadi TWS ini akan secara otomatis mengalihkan suara antara smartphone, tablet, smartwatch, atau TV berdasarkan penggunaan Ketika lupa menaruh, sobat bisa menemukannya dengan membunyikan TWS ini melalui fitur Smart Thing Find Untuk aspek ketahanan, earbud TWS ini memiliki baterai 60 mAh Sedangkan charging case-nya dibekali baterai 479 mAh Jika fitur ANC nyala, sobat bisa mendengarkan musik hingga 6 jam Jika fitur ANC-nya dimatikan, TWS ini mampu bertahan selama 8,5 jam Charging case TWS ini bisa memberikan daya cadangan hingga 21 jam saat ANC menyala Atau 30 jam bila ANC dimatikan Galaxy Buds FE hadir dalam 2 varian warna, yakni graphite dan white Dalam paket penjualannya, diberikan 3 ukuran eartip berbeda dan 2 ukuran wingtip Galaxy Buds FE bakal tersedia pada tanggal 10 Oktober 2023 TWS ini dibanderol seharga 1,4 juta saja Harga yang ditawarkan sedikit lebih mahal dari harga Galaxy Buds 2 Bila sobat ingin meminangnya, silakan cek kolom deskripsi Nah itulah dari info mengenai TWS terbaru dari Samsung Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat Dan seperti biasa, saya admin Grekopi pamit undur diri Sampai ketemu lagi di video selanjutnya See you